Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa'ala alihi wa sahabihi wa'ala tabi'ah, wa'ala yasani, wa'ala yaguddin, wa'ala ba'ad bersyukur berAllah s.w.t masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat belajar membaca sama-sama kitab An-Nahu al-Wadih, il-Qua'i din-Loghat al-Arabiyah yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Jarimi dan Syekh Mustafa Amin dan di pembahasan sebelumnya kita sudah sampai di, ya masih di pembahasan isim ma'rifah, dimana sebelumnya kita telah membahas isim alam, ya nama, kemudian ada pomir ya kemudian perincian pomirnya, ya ada pomir mustadhir ada pomir munfasil, ada juga pomir mutfasil sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, risya Allah kita akan masuk ke isim ma'rifah yang lainnya isim ma'rifah lainnya, ya ini isim ma'rifah isim ma'rifah bisa dikatakan sebagai isim ma'rifah yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya antara satu dengan yang lainnya nanti kita akan lihat penjelasan tentang isim ma'rifah tersebut kita langsung ke al-amtilah langsung, ya ke al-kamtilah yang pertama, ya nomor satu, ya wadabtu al-ladhi wadabani wadabtu al-ladhi wadabani saya mengalahkan seorang yang mengalahkanku ini bisa kita katakan wadabtu misalnya rojulan al-ladhi wadabani wadabtu rojulan al-ladhi wadabani seperti itu, ya saya mengalahkan yang mengalahkanku dari situ al-ladhi ya, al-ladhi itu sebagai isim ma'rifah menghubungkan antara satu jumlah dengan jumlah yang lain ya, jadi menghubungkan antara satu jumlah dengan jumlah yang lainnya ada wadabtu jumlah pertama kemudian ada hubungan, ada yang penghubung al-ladhi, ya masul kemudian ada jumlah yang lainnya lagi wadabani kemudian yang kedua ya kita bersafar, ya orang yang bersama kita, ya perempuan dia di sini pakai ta'tanis al-ladhi ka'anat indana yang sebelumnya bersama kita maka ini ada dua jumlah lagi ya sa'farot dan ka'anat indana ka'anat indana dan sa'farot dan ini biasanya bersesuaiannya antara isim ma'usul dengan jumlahnya yang berkesesuaian antara muhannasnya ya, jenisnya muhannas yang mudakar ya, seperti tadi gulabtu al-ladhi gulabani ya, al-ladhi tul gulabani dan gulabah di situ kan mengandung domir ya, domir yang kembali ke al-ladhi kemudian yang ketiga ha'farol-ladhani ka'anat musafiraini ha'farol-ladhani ka'anat musafiraini telah datang dua orang yang ya, mereka ya, dua orang yang berpergian atau dua orang musafir maka di sini ada dua lagi ya, ka'anat musafiraini ini jumlah satu ya, kemudian jumlah dua ya di tepatnya kemudian ada jumlah lagi ya ha'farol-ladhani ini juga berkesesuaian antara musananya dan juga mudakar dan juga muanasnya kemudian yang keempat jahat illatani tasbunani amamana telah datang dua orang ya dua orang perempuan yang akan tinggal di depan rumah ya, depan kita ya mungkin depan rumah maka alatani yang berkesesuaian dengan domir tasbunani sama-sama musanah dari segi jumlah dari segi jumlahnya ya, sama-sama musanah kemudian dari segi jenisnya ya, sama-sama muhanah baik, kemudian yang kelima saya mencintai orang saya mencintai orang-orang orang-orang yang mengajariku ya, alamu mengandung pemir ya, jama' ya, muzakar mirhum ya, ini berkesesuaian juga dengan kemudian yang keenam saya melihat perempuan-perempuan yang bekerja sibuk di pabrik al-la'i berkesesuaian dengan yastawilna ya, sama-sama untuk jamaah dan juga ya, muhanah kemudian yang keempat ketujuh ahsin ilaman ahsana ila'ik selain alladhi alladani allati allatani la'i alladina ini ada semua usul yang lain apa itu ya, man ahsin ilaman ahsana ila'ik ya, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepadamu keman disitu ya, man si mausul jadi ya ya, ahsan disitu ahsan dengan lumir lumir mustatir nanti kembalinya keman baik kalau dia la ta'kul maa la ta'stauti' hajma la ta'kul maa la ta'stauti' hajma jangan kau makan sesuatu yang tidak bisa engkau mencernanya maka hajma hu ada hu disitu hu ya kembalinya ke ma ya yang yang engkau tidak bisa mencernanya ya ya kembali ke ma tadi isi mausul baik itu sekian tentang pembahasan tentang alhamdulahnya sekarang kita masuk ke al-bahtu' pembahasannya yakfina an nastaufi al-bahtu' dimisal wahidin inafhama minhu baqiyatal amfilati' cukup bagi kita ya untuk ya untuk merasa cukup dengan pembahasan yakfina cukup bagi kita ya failnya masdar nastaufi'ah an nastaufi'ah itu merasa cukup kita merasa cukup artinya cukup dengan pembahasan al-bahtu' pada contoh salah satu contoh saja misalin wahidin untuk apa untuk memahami inafhama kita memahami contoh-contoh yang lain ya kemudian khudil misal awwala maka ambillah coba ambil coba ambil contoh salah satu contoh misalnya gulabtu alladhi gulabani maka disitu tajidu anna kalimata alladhi anda akan temui bahwasannya kalimat alladhi ismun adalah isim adalah isim 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 yang jika kita ambil satu saja maksudnya diambil secara bersendirian maka tidak tidak tampak artinya tidak tampak maksudnya apa kalau diambil kalau diambil satu saja maksudnya bersendirian alladhi itu tidak mempunyai maksudnya alladhi yang maksudnya apa yang walakin ingatkan lagi walakin kalau misalnya ini walakin tu'ayinuhu watu'arrifuhu disamir akan tetapi jumlah yang datang setelahnya itu apa dia ya jumlah walabani ya itu tadi itu akan menentukan atau memberikan penjelasan dan memberikan definisi penjelasan parifuhu disamir lagi pendengar lagi yang mendengar misalnya kita bilang walabtu alladhi tidak jelas walabtu alladhi maksudnya bagaimana saya mengalahkan yang itu maksudnya maka datanglah jumlah setelahnya walabani itu akan menerangka berjelas lagi memberikan definisi siapa yang dimaksud maka kalimat alladhi dia ma'rifah syaratnya apa bersambung dengan jumlah setelahnya bersambung dengan jumlah setelahnya dan dia menerangkan maksud dari jumlah tersebut dia menerangkan maksud dari alladhi tersebut jumlah tersebut menerangkan alladhi tersebut seperti tadi walabtu alladhi yukadabani yukadabani itu nanti menerangkan alladhi kemudian walidha dikatusam kalimat alladhi isman mawsulan oleh karena itu dinamakan kalimat alladhi namanya menjadi isman mawsulan jumlah muaddiha muhabdihatu dimakna dimakna uksilata jadi disedamakan jumlah yang penjelas tadi jumlah penjelas tadi yukadabani itu disebut dengan silah biasanya disebut juga dengan silah mawsul silah mawsul insya Allah juga jelas ya ya kita pandang yang baik-baik kita rumungi silah maksudnya silah tadi silah mawsul pada contoh-contoh kita yang telah kita bahas tadi kau akan temui anda akan dapati puasanya silah tersebut mencakup di dalamnya atau memiliki kandungan di dalamnya pemirun mustadhir pemirun mustadhir yang kembali ke isi mawsul tersebut tadi ya misalnya tadi ya walatu alladhi walabani walabani disitu domil mustadhir huwa nanti huwanya kembali ke alladhi jadi alladhi ya dia jadi makhulun kemudian kemudian ya yahudu ala al-ismi alal-ismi alal-ismi mawsul walidhal yusamma ala pomiru ahidat karenanya pomir yang tadi pomir yang nantinya akan kembali ke isi mawsul disebut dengan ahidat ada ahid ada ahid maka ketika ada isi mawsul pasti ada ahidnya pasti akan kembali ada ahid semua ya wa'idha bahas ta il kalimat kalimati allati kita telusuri lagi kita bahas lagi pada kalimat-kalimat ya yang ada pada contoh-contoh lainnya contoh-contoh yang tersisa wahya apa saja itu allati walladani wallatani walladina ya kemudian walahi walahi waman wama man dan ma juga masukkan wasaltah ilah annaha ma'arifu anda akan mengetahui anda akan mencapai bahwasannya contoh-contoh tadi isi mawsul yang contoh tadi dia ma'arif ma'arifah dan juga wa'annahu la yatimu ta'arifuha illa biljumalil muttasili biha maka ta'arifuha itu tidak akan sempurna maksudnya tidak akan sempurna definisinya tidak memiliki arti artinya tidak akan sempurna kecuali dengan jumlah yang bersambung dengannya bersambung dengan isi mawsul tersebut bahiyaliza lika asma'un mawsulat artinya disebut dengan asma mawsulat dia menyambung dia menyambung antara satu jumlah dengan jumlah yang lain kita kembali lagi lihat pada contoh sekali lagi kita lihat adrofta bisuhulatin bisuhulatin annal asma'a mawsulata bahboha yakunulil mudaqad kau akan dapati dengan sangat mudahnya dengan gampangnya kau akan dapati bahwasanya isim-isim mawsul bahboha bahboha ini bisa bisa jadi tetap badal-badal untuk asma'un makanya tetap dibaca bahboha badal-desimalis bisa juga badal bahboha minalkul sebagian badal badmukul badmukul karena sebagian dari asma'un mawsulat Sekarang sempat Bisa jadi Sebagian dari mereka itu Adalah muzakkar Sebagian Jadi tadi Ini dulu ya Sudah tadi Kemudian Kemudian Ini dilmuzakkar Luhah dilmuzakkar Semua dilmuzakkar Ya'ni Al-Lati Al-Latani Al-Lain Ya'kun luhah Ya'kun luhah Dilmuzakkar Kemudian Itu ada dua Dari Al-Latani Wa Al-Latani Ya'kun luhah Jamah Jamah Al-Ladina Wa Al-Latani Kemudian ya Dan juga Wara'ayta Wara'ayta'annal ma'usul Ini Man Wa ma' Taukan dapatnya juga bahwasannya Dua isi ma'usul Ya'ni berupa Man Wa ma' Salihani Man Nah'nat'indana Maksudnya demikian Cocok-cocok saja Namun Gha'irahanna 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 man Tadulu ala al-uqolahi Namun Man Itu Menjelaskan yang berakal Wa ma' Tadulu ala Gha'iril uqolahi Jelaskan yang tidak berakal Gha'iriham Jadi tadi ya Ini semuanya Kebetulan semuanya Berakal ini Yang hal-lazi Hal-lazi Contoh-contoh Yang hal-lazi Ladani ini Berakal semua Maka Dimasukkan ke teman Ya Masih cocok Tapi kalau dimasukkan Pakimah Tidak cocok Wa'aytu ma' yastawilna Atau Safarot Ma'kanat'indana Ini tidak cocok Ya itu Tentang al-ismul ma'usul Biar al-qwa'id Al-ismul ma'usul Ismun ma'rifatun Yata'ayyanu Yata'ayyanu Al-maksudu Minhu Bijumlatin Ba'adahu Bersama Silah Isi ma'usul Isi ma'rifat Yang Memiliki maksud Tertentu Dengan jumlah Dengan adanya Jumlah setelahnya Dan jumlah tersebut Dinamakan Silah Kemudian yang kata Yajibu Antashtamira Silatu Adal Bermirin Yaudu Adal ma'usul Bersama A'idat Maka wajib Ya Terdapat di dalamnya Silah Yang Terdapat di dalamnya juga Bermir Bermir yang nanti Kembalinya Ke isi ma'usul Tersebut Isi ma'usul Tersebut Nah kemudian Bermir tersebut Dinamakan A'idat Silah tadi Jumlahnya tadi Jumlah silah ma'usul Biasanya kalau disebut Jumlah silah ma'usul Nah Reve Itu penjelasan Tentang al-ismul ma'usul Insya Allah mudah Dan ini sering terpakai Kalau misalnya kita bingung Untuk Mengungkapkan Misalnya Apa Mentahbir Kalimat-kalimat Jaha Alladhi Dan Berdatang orang yang Misalnya Akala Alladhi Misalnya Akal tu Alladhi Dan misalnya Ini sering terpakai Nama usul La ma'alallahu Minari Tepatnya La ma'alallahu Radiasilah Adal marbuta Jadi Jumlah maka dia Dianggap ma'an nasib Pokoknya kalau jumlah Silah ma'usul Dia termasuk Tidak memiliki Tempat dalam I'arob Dia memiliki tempat Dalam I'arob Karena yang memiliki tempat Sebenarnya Alladhi Misalnya Diholab tu Alladhi Alladhi Isimil Al-ismul Wasul Mabniun Mabniun Ala sukun Bi ma'al Di nasib Mafa'ulun Tak lebih seperti itu Kemudian Kita langsung Masuk ke Pembahasan Ismul Isyarat Baik Kemudian Ismul Isyarat Ismul Isyarat Ini masuk ke Isim ma'rifah Selanjutnya Setelah isim alam Kemudian Bumir Kemudian Ada Isim ma'usul tadi Kemudian ada Ismul Isyarat Isim Untuk Menunjukkan Kata tunjuk Lebih tepat Ismun Lil'isyarah Ismun Lil'isyarah Kita langsung ke Alhamdulillah saja Zah Rojurun Syarifun Zah Rojurun Syarifun Ini Orang Atau laki-laki Yang membutuhkan Kemudian Itu Zah Adalah Ismul Isyarat Kemudian Dua Hada Kitab Nafiun Ini adalah Kitab Yang bermanfaat Maka disini Nanti ada Pembahasan Kenapa Ada Zah Kenapa Ada Apa Bedanya Kemudian Zih Dihim Ro'atun Tahtani Di Auladiha Ini Adalah Perempuan Yang Peduli Atau perhatian Sangat perhatian Dengan Anak-anak InsyaAllah Disini Isim Misara Yang mana Ya Di Isim Misara Dan Dia termasuk Isim Mabni Maka Nanti Erop Di Mahal Kemudian Yang keempat Hadii Hujaratun Wasiah Hadii Hujaratun Wasiah Ini Ruangan Yang Luas Maka Disitu Yang jadi Pembahasan Adalah Hadii Kemudian Yang kelima Zani Waladani Muhajabani Dua orang ini Adalah Anak Yang Terdidik Ini kalau Mau dilihat Seperti ini Agak ini Atau aku Kalau Istilahnya itu Kurang pas Kalau Hadani Dua ini Waladani Dua Anak ini Dua anak Muhajabani Dua yang Terdidik Langsung saja Dua anak Ini Terdidik Dua anak Ini Terdidik Baik Kemudian Yang jadi Pembahasan Adalah Di Zani 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 Kemudian Yang ke enam Innah Adaini Faizani Innah Adaini Faizani Tunggu Dua ini Faizani Mungkin Apa Dua orang ini Sukses Faiz Beruntung Sukses Faizani Adaini Kenapa Kenapa Pakeyah Berladiah Isimina Nanti Eropnya Nanti Di pelajaran selanjutnya Karena Pembahasan Tentang Musana Ini Termasuk Pembahasan Yang agak Unik Agak Unik Tidak Seperti Isim-Isimah Leng Kemudian Faizani Nanti dia Berubah Kenapa Dia jadi Berubah Seperti Ini kan Katanya Tadi Makni Berubah Seperti Itu Termasuk Kekhususan Dari Isim-Isim Yang Fahmat Kemudian Yang ke Tujuh Tani Wardatani Mumpad Tahatani Maka Yang jadi Pembahasan Adalah Tani Wardatani Kedua Bunga Tersebut Di sini Jadi Pembahasan Adalah Taninya Kemudian Yang Kedelapan Innahataini Bintaini Mutiatani Sungguh Kedua Ini Kedua Anak Ini Maksudnya Kedua Anak Perempuan Ini Merupakan Anak Yang Tahan Berlagi Di sini Dia Hataini Jadi Pembahasan Kemudian Yang ke Sembilan Kulai Tunjarun Saliqun Kulai Tunjarun Soniqun Mereka Itu Mereka Itu Berdagang Berdagang Yang Jujur Yang Jadi Pembahasan Kulai Kulai Sunnahun Mahirun Kulai Sunnahun Mahirun Mereka Itu Tukang Bangunan Yang Atau Apa Yang Tukang Bangunan Yang Ahli Ahli Yang Mahir Sebelahnya Ulai Di sini Haulai Kemudian Sebelas Ulai Banatun Naqifatun Mereka Ini Anak-anak Perempuan Yang Yang bersih Yang Higienis Kalau Higienis Yang bersih InsyaAllah Kemudian Yang kedua Mereka Mereka Ini Ya Adalah Ya Murid-murid Yang Natifat Yang Yang Baik Ya Yang Baik Al-Bahtu Ya Langsung Kebua Al-Bahtu Ya Al-Bahtu Pembahasan Coba Tengok Kembali Perhatikan Baik-baik Pada Isim-isim Ya Pada Contoh Sebelumnya Pada Contoh Yang Telah Kita Bahas Anda Akan Dapati Bawasanya Isim-isim Memang Isim Isyarah Tadi Menunjukkan Akas Satu Syai Bilangan Satu Kemudian Aw syai Aini Aw Asya A Syai A ini Dua Berarti Asya Asya Itu Untuk Banyak Ula'i Kemudian Ha Ula'i Asyiru Ila'i Yang Dia Menerangkan Berikan Isyarat Atau Menerangkan Menerangkan Fa Iza Kulta Zaa Rojulun Syarifun Jika Engkau Katakan Anda Katakan Ya Ini Ya Itu Zaa Rojulun Syarifun Maka Fa Inna Kalimata Zaa Tadulu Ala Wujudi Rojulun Tashiru Ila'i Kita Itu Menunjukkan Bahwasannya Adanya Ya Adanya Seorang Lelaki Yang Menunjukkan Akan Keberadaannya Maksudnya Maksudnya Dia Dijelaskan Bahwasannya Ada Tumma Yang Lebih Tepatnya Tumma Tukbar Anhu Bi Anna Syarifun Dan Dia Mengabarkan Bahwasannya Atau Memberikan Informasi Bahwasannya Ya Dia Yasharif Yasharif Dia Seorang Yang Mulia Wa Izan Oleh Karena Itu Halil Asmahu Bil Maudu Atu Bil Isyarati Ma'arifun Karena Itu Isim Yang Terdapat Yang Berfungsi Sebagai Isyarah Dia Ma'arifah Kenapa Ya Karena Yang Dimaksud Itu Ya Tujuhannya Sudah Mu'ayan Sudah Diter Sudah Khusus Dan Sudah Diketahui Ya Maksudnya Tidak Umum Lagi Ya Intinya Ya Yang Ini Maka Itu Sudah Mu'ayan Bukan Lagi Yang Bebas Atau Di luar Sana Atau Yang Masih Mubham Kemudian Ya La Yustaroku Mahahu Wairuhu Bisa Dipaca Raya Yustariku Juga La Yustariku Mahahu Wairuhu Dan Dia Tidak Berserikat Ya Tidak Berserikat Dengan Selainnya Wa Yumkin Uka Antudarika Tadika Tama Mal Hidroki Bita Amulil Amti Latih Jami' Iyan Dan Akan Bisa Apa namanya Memahamkan Memahamkan dengan Pemahaman yang Benar Dengan Yang sempurna Dengan Kita Bita Amulil Amti Latih Jami' Dengan Memperhatikan Contoh-contoh Semuanya Intinya Dia Isi Misaro Ini Motor-motor Ini Sebenarnya Penjelasannya Intinya Dia ingin Paragraf ini Menjelaskan Bahwasannya Isi Misaro Itu akan Memberikan Pemahaman Lebih Detail Lagi Yang Ini Yang Itu Seperti Ya Waidha Nadharta Ilal Asma'il Latih Jika Kau Telusuri Ilal Asma'il Latih Pada Misim-misim Tersebut Al-Lati Tali Asma'ul Isyara Tali Itu Fi'il Mudari Tali Tali Asma'ul Isyarati Yang Yang Berikut Apa Yang Berikutnya Adalah Asma'ul Isyarati Sahula Alaika Anta'rifa Ma Takhassasa Asma'il Isyarati Bil-Mufluli Wal-Mutana Wa-Sanna Wal-Jam'in Maka Maka Akan Mudah Bagimu Untuk Mengetahui Mana Yang Khusus Bagi Isim-Isyara Ya Maksudnya Isim-Isyara Mana Yang Muflut Yang Mana Yang Muflut Mana Yang Jam'ah Maksudnya Demikian Maka Khusus Min Asma'il Isyarati Bil-Mutani Wal-Mutana Wal-Jam'ah Sudah Bisa Dilihat Ya Maksudnya Demikian Pakalimatu Ba'da Iman Mufradun Mudhakarun Maka Setelah Da Selalu Isim Yang Mudhakar Yang Kumasara Mudhakar Kumasara Seperti Fahiyas Fahiyasmu Isyaratin Dil-Mufradil Mudhakar Ditafsir Lagi Maka Dia isim Isyarat Untuk Mudhakar Mudhakar Ini Ditafsir Lagi Kalau Tadi kan Cuma Mudhakar Tambahin Lagi Fahiyas Isyaratin Tambahkan Isyaratin Lagi Sama Kalimat Dzihi Kalimat Dzihi Ba'da Ada Iman Mudhakarun Mudhakarun Selamanya Adalah Mudhakarun Mudhakarun Kembali Lagi Ini Masalnya Demikian Setelah Dih Pasti Mudhakarun Mudhakarun Fahiyas Isyaratin Mudhakarun Mudhakarun Dia berfungsi Untuk Menunjukkan Atau Berikan Isyarat Kepada Isim Yang Mudhakarun Dan Jenis Mudhakarun Mudhakarun Dengan Metoda Ini Ta'rifu Anna Daini Tapi kan Tinggal Sisanya Tinggal Daini Daini Dan Juga Daini 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 Ilmusanna Al-Mudhakar Untuk Musanna Dan Jenisnya Mudhakar Wata Ini Berarti Daini Dan Juga Dani Daini Dan Juga Dani Dan Juga Ta'ini Dan Tani Ta'ini Dan Tani Untuk Musanna Muannas Wa Ula'i Lilisyarati Lajam Il-Uqla'i Al-Mudhakar Awil Muannas Oleh kerana Ula'i Itu adalah Isyarat Untuk Keduanya Yang Yang Berakal Baik Bagi Mudhakar Maupun Muannas Baik Bagi Mudhakar Maupun Muannas Ini Tidak Dibedakan Baik Wa'innar Rujui Ilal Amtila Dan Dengan Kita Lihat Kembali Contoh Contoh Contohnya Di atas Taruh Anna Asma' Al-Isyarati Taku Nomar Al-Khal Liatan Al-Harfi Al-Harfi Anda Temui Bahwasanya Isim Ishar Terkadang Ia Terbebas Dari Huruf Tidak Ada Huruf Di situ Ada Zah Cuman Zah Saja Di Awal Awal Pada Pertamanya Awal Dia Cuman Zah Pemarratan Bi'i Tahan Pemarratan Masbukatan Bi'i Makna Adal Harfi Tanbih Usami'i Mata Uji Apamanya Terhapus Ini Tekstnya Di Ana hapus ini dan kali yang lainnya dia terdapat atau diawali dengan H dengan dengan huruf H itu dan makna hadal harfi dan makna hadal harfi huruf ini tanbi sebagai harfu tanbi kalau di Indonesia biasanya namanya perlu ada tanbi biar menarik perhatian pendengar menarik perhatian membuat fokus mendengar kepada pembicara dan ya itu tadi menarik perhatian kepada pembicaraan yang nanti akan diputarakan oleh pembicara bedanya disitu insya Allah jelas nanti kalau untuk penjelasan ta ini dan ta ini itu nanti dia berubah khusus untuk musanna khusus untuk musanna nanti dia akan berubah tadinya mabni kan si misarah itu mabni tetapi ketika menjadi musanna dia berubah menjadi mu'rob ya mulhaq bil musanna nanti mulhaq bil musanna nanti irupnya ya hatayni misalnya inna ya tadi inna hatayni hatayni itu isim minna mulhaq bil musanna mansubun wa'alamatun nasbihi aliyah seperti itu kemudian ya kalau marfu ya dengan alif nah itu dia penjelasan singkat tentang kenapa kok isim isyarah kan isyarah kan mabni ya kok bisa berubah pada saat musanna jadi ada khususan sendiri untuk isim-isim yang musanna baik koreksinya ya muti hatayni dia jadi nah hatayni ya bintayni tadi jadi khobar inna jadi tadi ini ya ya inna hatayni hatayni dia isu nah khobar nya adalah bintayni harus biasanya pakai alif lam inna hatayni bintayni nah kalau mau jalan seperti itu ya ya bisa saja inna hatayni bintayni nantikan badal ya misalnya hadil kitab misalnya seperti hadal kitab misalnya seperti hadal kitab maka hadal kitabu na'fion misalnya maka kalau misalnya mau dijadikan seperti itu ya bisa saja badal ya hadal kitabu na'fion misalnya seperti itu inna hadal kitab tidak boleh hadal kitab hadal kitab itu nanti pengaruh ke muftada khobar jadinya nanti hadal kitabu na'fion misalnya ini mudahnya hadal kitabu na'fion hadal kitab na'fion ini berarti susunan muftada khobar muftadanya hadal kitabun jadi khobar kan tetapi kalau misalnya kita katakan hadal kitabu na'fion hadal jadi muftada al kitabu jadi badal na'fion jadi khobar insyaAllah bisa dipahami maka kalau ada aliflam setelah isi misyarah biasanya bisa kita pastikan dia sebagai badal bisa kita pastikan dia sebagai badal misalnya hadihil bintu hadihis sayyaratu jamiilatun beda ketika adihi sayyaratun jamiilatun insyaAllah cukup jelas perbedaannya dan juga ketika intonasi ketika berbicara juga akan berpengaruh oh ini ternyata muftada ini khobarnya nah itu yang bisa kita pelajari hari ini semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk belajar kemudian mencari banyak majelis-majelis online ya bisa kita ikuti agar semakin mutkin semoga Allah beri kemudahan kita untuk istiqamah dan melanjut baik insyaAllah kita akan ketemu lagi pekan depan untuk materi selanjutnya ya setelah disini syaraf ya 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 analasa di Al-Qawaid ini sudah mudah ya Al-Qawaid ya 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 untuk Mufraud Muzakar lihi untuk Mufraudah Muhannas dan untuk Mufraudah Muzakar dan Mufraudah Muzakar Muzakar awal Muhannas Muzakar Muzakar kemudian ulai untuk jamaah jamaah dan isi misyarah untuk Muzakar atau untuk Muzakar Muhannas ya dia beramalan seperti Muzakar ini kita bahas tadi dia beramalan seperti Muzakar nah padahal tadi isim insya Allah adalah isim Mabni ya Maka dia dengan Alif ketika dia Arafah dan dengan dia ketika Mansur dan juga Majur itu yang bisa kita sampaikan atas perhatian dan persifasinya serta juga kehadirannya semoga Allah memberikan taufik Allah memberikan rahmat meningkatkan ibadah Assalamualaikum Nabi Muhammad wa alaihi wa sallam Subhanakallahu bihamdika Asyadallah ina ina asyadahu wa alaihi Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Jazakum Allah wa sallam